Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba menanam kacang bulu di ember bekas ya Seperti apa hasilnya? Mari simak video ini sampai selesai Memasuki hari ketiga kacang bulu kita sudah sport ya teman-teman Sudah mulai pada tumbuh-tumbuh kecambahnya Hari ini tanaman kacang kita yang kita tanam di ember akan kita beri pupuk ya dengan NPK 2 gram Dan ZA 1 gram untuk 1 gelas air ini karena ini masih masage vegetatif ya Langsung saja kita siramkan Untuk 1 ml ini kita kasih 2 saja karena tanamannya banyak ya Seperti itu saja pupuk di vegetatif Selamat sore kawan Inilah kacang bulu atau kacang kedele kita kondisinya di minggu ini ya sudah memasuki generatif sudah ada nampak buah-buahnya Hari ini kita akan kasih nutrisi dengan NPK 2 gram dan KCL 1 gram Dilarutkan ke air 200 ml ya Tapi kita akan gunakan 2 gelas Untuk 1 badeng ini ya teman-teman Seperti itu saja memupukkan di masa generatif Mudah-mudahan kita bisa panen Baiklah teman-teman update di hari ke-80 ini ya kurang lebih kacang bulu kita sudah bisa kita panen ya Nampaknya Untuk perawatan kacang ini Cukup kemarin ya di masa vegetatif kita pupuk dengan NPK dan ZA Untuk masa generatifnya kita pupuk dengan NPK dan KCL Selebihnya tinggal kita siram saja Tidak ada penyemprotan apapun Tidak Mudah lah ya cukup mudah Tidak perlu perawatan yang ribet untuk kacang ini Yang kita tanam di ember Ini kurang lebih 80 hari sudah seperti ini Kacang bulu kita Jika kita biarkan bisa menguning seperti ini Kalau sudah menguning seperti ini Ini sudah menjadi kacang kedelai ya kawan-kawan Baiklah hari ini akan kita panen Kita akan buang dulu daun-daunnya ya Biar kelihatan kacang-kacang bulu kita Kita akan buang dulu daun-daun Kacang bulu atau kacang kedele Kita ya teman-teman Alhamdulillah dari 2 ember ini Kita Punya segini ya Dapat segini Selanjutnya tinggal kita potong saja Inilah hasil panen kita Kacang bulu ya atau kacang kedele Di ember Bekas cet ini dari 2 Kita dapat segini Kacang bulu ini tinggal kita rebus saja Ini adalah cemilan toporid Di jaman dulu ya teman-teman Untuk sisa-sisa dari panen Seperti biasa kita akan buat Kompos ya Baik itu kompos batat maupun POC Videonya Sudah kita buat di sebelumnya Nah inilah kacang bulu yang Sudah kita rebus ya teman-teman Seperti ini Kita coba makan ya Mantap Ini adalah Sembilan Jaman dulu ya Jadul Demikian Review kacang bulu Di episode kali ini Semoga menambah pengetahuan Teman-teman semuanya Atas perhatiannya Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton